Jualan juga saya. Enggak, pokoknya emang mau jualan di sini. Buat fotolokasi. Aduh, apa enggak? Blok, maaf. Serena, balapan MotoGP di Mandalika Lombok besok udah dimulai, oi. Mendidik-dikkan, yuh. Pecah lele, bu. Makan siang, makan siang nih. Pecah lele. Makanya, emak teh nggak mau ketinggalan, mau ikut meramaikan dengan cara emak. Sadayana, sekarang tuh emak mau jualan pecah lele. Tapi belum nemu emak nih, tempat yang strategis buat jualan nih sebuah duit di mana? Mau gantiin gundul? Ya, atulah. Buat apa gundul jualan di sini, gantian sama emak lah. Dulu kan udah. Ternyata emak yang gantiin jualan di sini. Matai jadi keinget mas gundul. Dulu pernah jualan cilok di Mandalika. Ih, ciloknya teh. Laku pisan. Mana sempet viral lagi. Makanya, sekarang emak mau meneruskan Bukalapak di Mandalika. Hayulah kita gaskun. Jangan heran, Atusadayana. Lihat emak jualan pecelelek keliling kayak gini pakai sepeda motor. Jualannya boleh pecelelet, tapi lokasinya meni bergengsi atuh di area sirkuit Mandalika. Ini bu, waktunya makan siang bu. Pak, pecelele, pecelele. Nah, kayaknya tempat ini cocok nih. Nah, tinggal nih. Rame kan pengunjungnya? Ini dia, calon-calon pelanggan emak. Apalagi emak lihat ya, penjual lain teh nggak ada yang jualan pecelele. Ah, pas pisan lah. Hayulah tuh kita bongkar. Duh, cocok di sini nih dagang nih. Bagus nih. Kayaknya. Eh, emi man. Duh. Mau jualan di sini man. Mau jualan? Enggak libur. Saya mah nggak ada libur ya di sini. Oh, enggak lihat barusan emak. Saya mah, ini punya lokasi sini. Aduh, emak mau ikut jualan di sini boleh kan. Mau jualan apa sih mak? Ini pecelele. Tuh, emak lihat peserta sini belum ada. Jualan pecelele. Lele hidup gini. Ya, digoreng tapi dibersihkan. Gelanya segar, Duh. Aduh, kemahaiya Sadeana. Mas Gundul teh juga jualan di deal. Ah, emak kan mau cari rejeki. Masa nggak boleh sih, Mas Gundul? Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kok nggak boleh? Kenapa? Ini luas banget loh. Eh, bukan masalah luas. Di sini nih, ada aturannya. Aturannya. Aturannya apa? Aku tinggal ikut kamu aja. Ijin di sini. Bisa, awalan di sini. Harus ada izin dulu. Udah itu. Harus ada pelatihannya dulu. Apalagi, bawa-bawa lele hidup. Enggak, pokoknya emak mau jualan di sini. Mas mau ke lokasi. Oh loh, ku naon iya sih Mas Gundul. Tapi riul pisan. Pakai segala peraturan-peraturan. Enggak bisa, emak. Belah ini punya saya. Harus ijin-izin. Mak, dari ujung sana. Sampai ujung sana nih. Ini layaknya. Ya udah, emak. Ini sama kamu aja, Nul. Mandalika. Harus. Harus di sini. Maju lah mau datang ke sini. Mak, ajak atur balapan. Yaudah. Mana kalau kita balapan aja. Mak, ketengah kamu balapan motor. Balapan laku-laku jualan? Iya, enggak. Balapan motor di dalam sirkuit. Mau nggak? Balapan motor sirkuit? Iya, masuk ke dalam. Mak, Mak. Yang menang boleh jualan di sini. Pasti mampu. Ya, bisa lah. Ayo. 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 Kirain emak nggak jualan. Ayo. Menang ya. Sekarang emak ngotang-tang Gundul buat balapan di sirkuitnya. Ayo. 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 Kop honok hand bro. Sadayana emak dan mas Gundul sudah siap balapan dengan motor masing-masing nih. Sok tinggalin. Kerenan sahak. Ah, mas Gundul mah lopa gaya. Liatin aja emak pasti menang melawan Gundul. Tijamin emak bakal jadi bos na penjual kaki lima di Mandalika. Sadayana. Nih, sekarang emak mau balap sama Gundul. Lihat, mas Gundulnya udah siap, emak udah siap. Sekarang tinggal maju ke kanannya. Wow, 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 wow. Sada yana, emak dan mas Gundul teh balapan di kawasan pedoknya sirkuit Mandalika. Ya teh, area garasina para pembalap kelas dunia. Biar kelihatannya gampang dan trek lurus, asli nama gak semudah itu. Aduh, emak dan mas Gundul kan bawa gerobak dagangan secara peralatan masak. Oh, oke. Aduh, kalau jatuh dagangan emak bisa berantakan. Aduh, mana mas Gundul ngebut dan jago pisah nih. Oke lah, atu dong. Berat pisah nih gerobak emak. Lelek emak puyeng gak ya, Sadeyana? Emak takut pingsan. Ayo dong, Sadeyana, semangatin emak. Wah, kayaknya emak bakal menang nih, Sadeyana. Yeay, emak menang. Wuh, kenapa? Gak tau emak, ini tol-tol moto macet nih. Gimana sih, yang penting emak menang. Udah, emak menang, emak menang. Dan bajunya habis ini. Emak ada diisi. Lupa tadi emak. Tunggu gak bisa diajak kumpul nih. Yang penting emak yang menang. Iya, iya, emak menang. Emak menang kan? Ini, aku lagi apa saja ini. Ya udahlah. Aduh, capek. Ayo balap, balap, balap. Daripada gini, mending masak sama emak yuk. Masak, emak? Masak, yuk. Udah lapor. Udah lapor, emak. Yuk atuh masaknya yuk. Yuk. Udah, sekarang emak lebih baik emak masak sama Gundul daripada trek-trekkan balapan. Aduh, emak teresep siin, emak laur. Temen ya, sekarang. Iya. Tepu yuk. Ayo, dulu. Sada enak, emak hari ini mau bikin lele masak pelalah. Rasanya bakar-raus pisan. Apalagi kalau emak yang masak. Dijamin, mas Gundul pasti kagum deh. Bumbu pelalah, kas lombok iu teh, cita rasanya pedas gurih. Jadi cabai nak kudu lo, bak pisan. Pertama, emak ulegelak cabai merah keringnya. Orang lombok senang pisan pakai cabai kering. Soalnya teh rasanya lebih pedas dan punya warna yang lebih pekat. Oh iya, untung ayah mas Gundul ya. Yang bantu emak bersihin lele nak. Takut kepatil atau emak ma. Susah mas Gundul ya. Masih hidup itu ikan lele nya. Awas mati yuk. Tangannya mati. Apa sih yang gak bisa menggundul mah? Bener, bener yang mas Gundul. Apa sih? Sobra lady yang... Gue seandul, mah mau lanjutin bikin bumbu. Kalau cabai natos halus, tambahin juga bawang boras, kemiri, sarang bawang berum. Terasi sama konengnya oke nyang. Mak, bumbunya mana mak? Ini dulu bumbunya. Pakai jeruk ya. Oh iya mak. Sada enak, biar lele nya gak bau anjir, jangan lupa dipresin jeruk dan taburkan garam kasar ya. Sudah. Sekarang emak mau ganti bikin santan kamera me. Mak kok kompak sih mak sama mas Gundul. Apa? Kita merah-merah. Cik. Cik. Mas Gundul aja yang ikut-ikutan emak. Mak. Ada tulisannya nih mak. Mak nggak ada kan? Mampirnya ikut-ikutan. Ada di belakang. Kembalilah pulang. Mak kok. Aku goreng dulu pak ya. Iya. Nah sambil mas Gundul goreng lele, mak nyantan dulu ya Selena. Penting nih biar bumbu pelalahnya gurih pisan. Duh udah selesai. Udah mak, udah bantul. Udah. Tinggal emak yang masak disitu ya. Udah mak. Gantian biar emak. Satu kali emak ya? Iya, iya. Makasih ya dulu. Juhan. Lele nya udah maten gak? Sekarang tinggal emak goreng bumbunya. Oseng-oseng bumbu sampai mateng. Terus tuangin satenya. Aduk pelan-pelan pakai api sedeng ya. Biar santannya gak pecah. Kalau udah mendidih, masukin deh lele gorengnya. Masaknya jangan lama-lama ya. Pokoknya mas sampai santannya berkurang wala. Ya udah. Udah. Lek duduknya. Ini nasi. Ih, bener emak gundul, Mak. Terus the best pokoknya, Mak. Ini piknik nih, Mak. Mau bawa kram. Sadayana pas banget. Lele na mateng, Mas gundul dateng bawa nasi. Sangguan dulu, Atu. Hayu, ah. Sadayana, ikan pelalahnya udah mateng sekarang, Mak sama gundul. Mak. Mau bawa kram. Asin, Mak. Ah, asin. Asin banget. Coba, Mak. Masa asin. Apa orang pengendaran deket laut, seleranya asin nih, Mak, ya? Enggak, ah. Tadi udah sampe gula sama emak deket asin. Oh, itu asin. Tidak. Sadayana, Mas gundul teh ngerjain, Majaduh. Rasanya pas banget kok, ah. Asin, gurih, pedes, cocok pisah nih. Didahar sama sanggunu, panas. Ah, mantap. Pukul namanya. Nah, gimana nih, Dul? Cocok gak? Mak buat jualan nih, sirkuitnya Mandalika. Udah ya, Mak, dijinin ya. Kalau rasanya sih, Mak. Kurang pedes. Jadi harus ditambahin dengan kamu lagi. Bak, ini ya, Mak, ya jualannya. Ijinin lah, Mas gundul. Makan udah, Mak, sakin nih. Gampang tuh cincang lah, Mak. Asik, nanti dibantuin dia, Mas gundul. Menjualan di Mandalikanya. Yang penting sekarang, Mak. Makan, Wela. Sadayana. Ajang bergengsi balapan. Rosmisen. Rosmisen. Aduh, sayuran orang, Pak. Aduh, Mbak Ah. Aduh, aduh, ngeboh. Maaf. Sadayana, ajang bergengsi balapan MotoGP di Mandalika, Teh bakalan serupisannya. Ma juga gak mau kalah, oi. Mau ikut meramaikan dengan buka bengkel motor di Lombok. Bukan cuma ngebederin motor biasa. Ma teh nyiapin, oge, jasa servis motor balap. Bengkel mama beda tuh dari yang lain. Tuh, tinggal nih. Montirnya tetes-teteh cantik kayak emak gitu. Teteh-teteh iya udah gulis, jago pisan soal motor. Keren ya. Emak gitu loh. Nanti bakal salah pilih karyawan, atuh. Mak, motor saya rusak ini, Mak. Kenapa? Gak tahu nih, remenya. Oh, yaudah. Mak masuk aja. Teru penderin ya, Mak, ya. Iya. Wah, ini ada pelanggan lagi nih, Sadayana. Pak Acit, kenapa ya motornya? Kenapa ini? Gas sama remnya, Mak. Ini rusak aja. Oh, oke. Udah, nanti balasin ya. Mas, Mak bareng. Iya, Mak. Oh, cuma rem sama gas. Nah, saut di katu iya, Mak. Masalahnya buat emak. Sini-sini, emak cek hulanya. Makanya ini mudah. Ayo, Pak. Coba yang aja. Coba, coba. Iya. Iya, Pak. 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 Taeta, jagoan emak soal memotoran kayak gini, Sadayana. Gak usah ragu lah. Keenah racing tim jempolan. Ayo, ayo, Mak ikut ya. Saya tahu rasanya. Apakah kulit, Mak ikut? Suat penurin dulu, Pak. Eh, tapi kok begini ya? Gak usah, Pak. Eh, eh, maaf, eh. Aduh, sayuran orang, Pak. Aduh, maaf. Aduh, orangnya bro. Maaf. Aduh, lihat dong. Aduh. Masa sayur saya mau ditabrak? Ya, maaf, Pak. Sayurnya jadi rusak lagi. Orang udah mikul-mikul dari jauh. Iya. Mau gimana dong? Mak sih, benerin motornya gak bener. Ih, Mak udah bener. Mana itu cebuk tingnya coba? Iya. Karena remnya belum itu, Mak. Iya, remnya belum. Barusan maaf, Mak. Aduh, aduh, Sadayana ku maha ye. Remna kau bisa belum? Aduh, sayur orang sampai rusak. Aduh, abur atunya. Mak gak tahu motor nanti kenapa. Sadayana, mateh orangnya tanggung jawab, Atu. Mak bantuin si A.A. panen sawi lagi. Ngegantiin sawi yang rusak tadi. Sadayana. Nih, sekarang matuh lagi panen. Apa ini? Kuncai, sawi. Sawi. Kalau dikatakan kuncai. Eh, bukan. Sawi. Sawi. Pisai. Pisai. Bagus banget kan. Ini kayak bunga. Gue berikan untukmu. Gak jadi. Sawi putih iotnya selain gampang dibudidayakan, juga bisa cepat panen. Makanya petani seneng kalau nanam sawi putih ini. Eh, tapi kudu hati-hati ya. Ngelengkahnya, bisik ke injek atu sawi-sawi, nak. Oh, loh, kameramen ma meniri wopi. Sana tuh, awas atu ah. Mundur. Hei, hei. Wih, sadayana. Mah, udah banyak nih panennya. Kayaknya mah udah cukup ya. Buat gantiin sawi yang rusak tadi. Mau penuh nih. Mak. Tidak satu lagi, Mak. Mak, ini gimana sih? Apa? Mak, sawinya kan katanya rusak di sana. Terus? Ya, harus Mak yang antara sana. Mak, Mak, balik ke sana? Ramah, benar loh tadi dengan motornya kameramen. Mak, maka yang tepuhannya. Nah, belum jawab, Mak. Yaudah atu, gak apa-apa. Mak yang ngakut ini. Haduh, ayah lagi kerjaan anak-anak teh. Yaudah deh, sadayana. Mak bakal panggul sawi, Mak. Sawi sakit, Mak. Gap banget buat Mak. Sadayana. Nah, sekarang tuh Mak mau bikin kimchi kameramen. Sama. Sampai-sampai kan, temennya Mak. Sadayana pada tau kan, kimchi yang sering dilihat di drama Korea, kimchi biasanya kudu di fermentasi. Tapi kalau mau langsung dimakan juga bisa tuh. Kimchi segar alami, bahasa korea teh, namina teh, kocori. Potong kecil-kecil ya, sawi nak. Biar gampang dimakannya. Buat mengganti rasa manis dari gula, kimchi ditambah buah apel sarang pir. Jadi manisnya teh alami gitu. Tambahin juga wortel atau lobak buat nemenin sawi nak, biar gak sendirian. Kalau sawi udah selesai dipotong, cuci pakai air dan garam. Biar si kimchi teh bisa tahan lama. Biar makin mantep, tambahin oge daun bawang dan bawang bombay. Buat bumbu halus nak, banyakin bawang putih ya. Terus geprekin jahe biar wangi gitu. Yang paling penting teh, bubuk cabai. Terus masukin kecap asin, bir, apel, bawang putih dan jahe. Aduk-aduk biar menyatu ya. Abis itu air sawinya dibuang hula sadayana. Sambil diperes-peres. Baru dicampurin sama wortel, daun bawang, sarang bawang bombay nak. Kalau semua udah, tuangin bumbunya terus diaduk sampai rata. Kudu pakai tangan langsung, biar tercampurnya teh rata. Oh iya sadayana, kimchi-nya mau meolah lagi ya. Jadi kimchi jige. Goreng dulu ayam yang sudah dipotong pakai minyak wijen. Masak sampai wangi, terus masukin deh kimchi nak. Aduk-aduk sampai kecampur semua. Kasihin sedikit garam, sarang gula biar makin sedep. Terakhir, tambah tahu sama ceplokin endog ya. Mantep lah ya, matuh. Sadaayana, nih kimchi jige-nya. Udah mateng kameramen. Ukuah namanya merah. Merahnya, Mak. Terus kimchi yang segernya juga udah ada. Kalau dikannya lalapan. Imanya, Neng, ya. Yang naon atah. Lalapan ya? Lalapan. Yaudah itu sekarang, Mak mau bagi-bagi makanannya ya. Ulu, ulu, rame pisan iya, Mak. Kayak mau demo ya. Warnanya temenis seger, pisan gonjreng gitu. Pasti rasanya juga rauh pisan iya, Mak. Mak, Mak, sini, sini, kenapa? Pikil tutup. Iya, tutup. Makan ini, masak korea-koreaan dulu. Mak bikin kimchi. Ih, udah ikut sini, Mak. Enak gak, menurut, Mak? Ih, enak. Atau sini, naik, sini, naik. Ayo, Pakci. Naik. Boleh dong. Kameramen Sadaayana. Nah, sekarang Mak tuh mau begibung. Ya, begibung tuh alias botram, kameramen, makan bersama. Ayo, semuanya makan yuk. Makan-makan. Sadaayana, aduh, ini rasanya teh seger. Pisan asam gurih dan pastina lada tuh. Apalagi sawina teh seger, habis baru manen pisan kriuk-kriuk gitu. Cocok iya sama lidah na orang lombok yang doyan pedas. Tuh, tinggal nih, si adek aja kuat pisan. Udah gitu, udara sembalunkan dingin Sadaayana. Makan kuah-kuah gini, teh bikin hanut perut. Sadaayana, ras pisan. Asik makan rumput, sok makan. Kenapa? Mak, kenapa? Kayak buah naga, ini tuh rasanya manis. Sadaayana, emak masih di Lombok. Habis main ke sembalun yang dingin. Sekarang emak jalan-jalan ke pantai di Lombok Utara. Emak mau angon sapi punya Pak Kades, yuk. Kasian, woy. Pada bosen di kandang melulu. Kalau sapi-sapi ini gak diajak jalan, emak takut pada setres. Aur, ngamuk. Eh, eh, eh. Kehela, Neng. Eh, kehela, kehela, Neng. Kehela. Ayak katus, Neng. Iya, Mak. Wah, kebeneran pisah, Neng. Ayak katus. Mas, ini titip emak, ya. Emak mau ambil katus, Neng. Titip tali aja. Kebeneran ayak katus, Neng. Ih, kameramen. Tinggali maun emak, ya Pak Inan, emak. Ini teh yang dicari emak sejak dulu. Emaknya mau dimasak buat apa, Mak? Ih, kita masak aja. Nanti cobain masakan emaknya. Sekarang tinggal kita metik. Tapi hati-hati, ini betul berduri banget, Neng. Sadaiana, etak kaktus juga di gurun pasir, ya. Baru lihat, Mak, ada kaktus di pantai. Apa emak kurang jauh ya mainnya? Kenang, Mak. Mak, kenang. Ada, ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Jadi, ini teh namanya kaktus centong atau kaktus lidah sapi. Sob, tinggal dibentuk najiga centong, ya. Kaktus centong iu teh biasanya tumbuh di daerah kering seperti pantai dan padang pasir. Mateh pernah baca, si kaktus centong iu mengandung pelaponoid, vitamin E, dan C yang setara dengan brokoli cuna. Jadi, ini mah sehapisan. Jadi, ini mah sehapisan. Asal pinter cara masaknya. Aduh, ini mah berdarah, berdarah. Dia juga, anu, secara runtik, kameramen, tuh. Aduh, anu, anu, berdarah, mana, anu, 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 anu. Aduh, ternyata, nih, ini ada buahnya. Nah, dicobaan lagi, nih, bisa kalimah itu, mah. Ih, bisa pisan, kameramennya. Jadi, mah, tajam. Oh, matang lagi. Tapi, berapun belum matang pisan. Bapak? Kalau matang pisan, mah, yang merah. Sekarang, mah, mau kaya. Mau tahu isinya kayak buah naga. Uh, bener, mah. Tuh, ya kan? Satu marga, mungkin, mah. Uh, kayak buah naga. Ini tuh rasanya manis. Manis, manis, manis. Bagi dua. Neng, mau? Pakai rah, ya buah. Iya, uang naga, isi kaya buah naga. Coba. Tapi, cukup berbulu. Sekarang, mah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ini, buah. Dari rasanya mirip banget sama buah naga. Tapi, bijinya keras. Nak, udah banyak belum? Udah, ini? Udah penuh. Cukup, lah, cukup. Ini kayaknya cukup, atuh, nak. Sekarang kita masak aja, yuk. Banyak, Mak. Iya. Aduh, mas, seneng banget hari ini. Pas, mas. Nah, gini. Yuk. Ih, seneng banget, Mak. Banyak, Mak. Banyak. Ih, udah ada rumput aja, nih. Nih, aku ngambil, ya. Iya, saya ngambil, Mak. Iya, kelamaan, Mak, ya. Asik makan rumput. So, makan. Duh, saking asiknya petikin kaktus, emang sampai lupa ngasih makan si sapi, oi. Maafin, ya. Yuk, emang gesiapin rumput seger, yuh. So, emang menubahnya. Sada ya, nah, menu siang ini, teh, ala-ala pantai. Mau masak kaktus, sarang bakar ikan. Pokoknya, maafin dijamin enak dan mengenyangkan. Masak kaktus, iu, gampang-gampang susah. Kaktus yang bisa dimakan, teh. Yang warnanya masih cerah kayak gini, ya. Warna hejo muda. Buat bahan dan bumbunya, ayah terong, tempe, bawang putih, cabai hejo, dan cabai setan. Tambah bawang bombay, tomat, sarang daun bawang juga, ya. Aduh, Neng. So, kawan-kawan masaknya. Udah jam berapa ini? Udah siang. Mak, lapar banget. Neng, lapar tuh. Untung nemu kaktus, Neng, ya. Bisa sini, teh beng angin. Apa? Te beng angin. Te beng angin. Angin, e beng. Angin, e beng, ya, teh beng angin. Bukan tesan durinya. Uh, gak ada yang berani nebeng di sini. Ini durinya gimana? Selain kayak vitamin, kaktus iya juga bagus buat pencernaan. Bisa mencegah sembelit. Pokoknya mah, kayak serat, cuna. Eh, tapi iya teh kudu aja caranya, ya. Beres dipotongin, kudu dicuci hula pakai air garam. Mumpung mah di pantai, langsung weh nyuci pakai air laut. Ayo, kameramen, suang ngucila terus, nah. Gak apa-apa, biar bersih. Terus si bulu, si bulu yang gatel itu cepat hilang. Iya. Jadi harus pakai air laut. Kaktus teh lobal nirna. Kudu dibas mi hula pakai air garam alami. So, ges aman iya dimasak. Emak mau goreng dulu tempe, nah, ya. Biar garing, emak mau goreng dulu tempe, nak. Biar garing-garing krenyes crispy gitu. Kalau tempe udah pada garing, sekarang masak sayur kaktus, nak. Tumis bumbu sampai harum. Abis itu susulin irisan bawang bombay, tomat, cabai-cabaian sekeluarga. Asup, kame. Kalau sudah menguning, cemburin ya, kaktus, nak. Sreng-sreng asik. Tambah terong ungu sesuai selera masing-masing. Cemburin juga tempe nugus asak. Lengkapin sama bumbu penyedap, biar ada rasa gurihnya. Nah, iya, ges mateng iya. Gak pakai lama ya. Oh iya, jangan lupa sadenak, tadi emak udah siapin ikan tongkol buat dibakar. Ini teh, udah emak bumbuin pakai jeruk sareng-garem. Ikannya juga seger, jadi pasti enak, atuh. Aduh, asik, nak. Oh iya, neng, ulan. Tulungin emak nyambal, ya. Tunggu, nah iya, emak, atuh kalau belum ada sambal dadak, nak. Nah, kumplit iya. Waktunya kita makan, Sadayana. Alhamdulillah, sekarang waktunya makan siang. Sayurnya, ternyata rasanya tuh lendirnya agak berkurang. Masih ada lendirnya sedikit. Terus, kriuk. Bahkan tadi emak udah lama banget misalnya ini ada kriuk-kriuknya. Kayak timun tuh, timun di aseng. Enggak, beda. 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 Ini ada asem. Sari, asem. Sof, mangga, resep emak bisa dipraktekin di rumah, yuk. Selamat mencoba, ya. Sadayana, laut pisan. Sof, mangga, datang kriuk-kriuknya. Terima kasih.